Tidak seorang pun boleh mematikan kehidupan dan kesempatan orang lain hanya karena kemampuan dan kreativitas mereka sangat indah. Kesuksesan yang dicapai dengan menjatuhkan orang lain adalah palsu dan menipu. Pada video saya kali ini, saya tidak menceritakan sejarah, tetapi saya akan bercerita tentang kehidupan yang terjadi di masa dinasti Joseon. Saya berharap kisah ini bisa dijadikan pelajaran hidup dan mengoreksi diri kita, agar kedepannya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Al-kisah adalah seorang penjahit kerajaan di era Joseon, yang merupakan dinasti kerajaan terakhir di Korea. Ini tentang seorang lelaki yang bertugas membuat baju raja dan ratu. Satu profesi yang sangat penting dan membanggakan, sangat berkelas dan agung adalah Joel Dock-syok, lelaki dari kasta rendah yang telah melayani kerajaan selama 30 tahun sebagai penjahit pakaian raja dan ratu, yang menganggap dirinya desainer terbaik Joseon, sehingga ia merasa tidak ada yang menandingi keterampilannya. Ia berasal dari kalangan kasta terbawah dan dibawa ke istana untuk dilatih di divisi pembuatan pakaian sebagai budak belian. Ia belajar keras menjadi penjahit terbaik seantero Joseon. Itulah jalan satu-satunya agar suatu saat raja berkenan memberi gelar bangsawan kepadanya, sehingga ia berhak menggunakan pakaian berbahan sutra yang indah. Maklumlah, pada masa itu kehidupan masyarakat terbagi berdasarkan kelas-kelas, di mana sistem kelas tersebut turut mempengaruhi hak seseorang atas pakaian yang dikenakannya. Hanya mereka yang terlahir dari kalangan bangsawan yang berhak menggunakan pakaian indah, mahal, dan terbuat dari sutra. Suatu hari, salah satu baju raja yang digunakan khusus untuk acara keagamaan rusak, sehingga ratu bermaksud melakukan restorasi. Ratu dibantu para pelayan dari istana ratu sebagai wujud baktinya kepada raja. Sayangnya, baju kebesaran raja itu terbakar saat dibenahi para pelayan dan membuatnya rusak. Karena cemas, ratu memanggil Dolsyok, sang penjahit kerajaan, dan memintanya membenahinya. Namun Dolsyok mengatakan tidak mungkin membenahinya, karena bajunya benar-benar telah rusak parah. Karena cemas, ratu meminta petugas kerajaan mencari penjahit lain yang mampu memperbaiki pakaian raja hanya dalam waktu 24 jam. Ratu sangat mencintai raja dan tidak ingin raja kecewa. Maka, dibawalah Lee Gong Jin, seorang penjahit urakan yang terkenal di kalangan para Gi Saeng. Gi Saeng adalah perempuan pekerja seni plus penghibur, dan Lee Gong Jin suka sekali membuat baju-baju cantik dan seksi untuk mereka. Gong Jin ini sangat dikenal di kalangan Gi Saeng sebagai penjahit berbakat sekaligus genit. Beberapa pejabat istana juga pernah mempercayakan baju mereka kepada Gong Jin, dan mereka puas sampai lelaki muda itu kewalahan memenuhi orderan yang menumpu. Maklum, waktu itu di istana, seluruh baju pejabat hingga pelayan dibuat dalam satu ukuran, sehingga seringkali membuat pemakainya tidak nyaman. Ada yang kedodoran, ada pula yang kesempitan. Sungguh, sangat tidak fashionable. Waktu datang ke istana dan melihat ratu untuk pertama kalinya, Gong Jin jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelumnya, Gong Jin mendapat informasi dari kepala Gibang yang bijak, bahwa Sang Ratu baru berusia 20-an tahun, lembut, bersuara halus, memiliki kecantikan tradisional, tapi disiasiakan oleh raja. Sebagai ibu negara yang mulia dan berkedudukan paling tinggi di Joseon, ratu dibiarkan perawan sejak pernikahannya dan ditertawakan seisi negeri, sementara raja bebas tidur dengan perempuan manapun yang ia inginkan di istana. Meski demikian, ratu memilih bersabar sebagai caranya berperang dalam benteng megah istana. Ia melawan rasa sepinya yang menyakitkan dengan menyulam dan banyak membaca buku. Salah satu buku yang dibaca olehnya adalah The Earth of War, karya Suncu. Gong Jin adalah seorang desainer yang sangat berbakat, dan ia menyanggupi permintaan ratu untuk memperbaiki pakaian raja, sehingga bisa digunakan untuk upacara ke agama A. Setelah berhasil memperbaiki pakaian raja dan membuat ratu terkesan, Gong Jin mulai diperkerjakan di istana untuk membantu Dol Shok membuatkan pakaian berburu raja dan pakaian-pakaian lain. Gong Jin bahkan berjanji akan membuatkan Dol Shok baju khusus untuk merayakan pengangkatannya sebagai bangsawan pada suatu saat nanti. Dengan imajinasinya yang luar biasa, Gong Jin bahkan bisa membawa Dol Shok pada dunia kaya lang, saat betapa gagah dan kerennya Dol Shok menggunakan baju rancangannya di hari pertamanya sebagai bangsawan. Dol Shok yang merasa lebih hebat, tidak percaya bahwa Gong Jin akan membuatkan baju yang sangat indah untuknya di hari yang paling dinantikannya selama 30 tahun. Di sela-sela tugasnya membuat pakaian-pakaian raja yang indah dan rumit, Gong Jin membuat sejumlah gaun indah untuk ratu. Seisi istana menjadi heboh saat tahu bahwa ratu mengenakan gaun indah buatan Gong Jin dan para dayang istana berbondong-bondong meminta dibikinkan pakaian berpotongan indah pada Gong Jin. Kepopuleran Gong Jin membuat Dol Shok cemburu dan merasa terancam. Dengan pakaian indah dan seksi para pelayan istana memikat raja dan tidur dengan mereka. Dalam tradisi Joseon, hampir di semua kerajaan di masa lampau di seluruh dunia, siapa yang bermalam dengan raja akan mendapat status baru sebagai selir dengan berbagai keistimewaan. Tapi, meski ratu punya begitu banyak pakaian baru dan indah buatan Gong Jin yang membuatnya mendapat pujian, ia tidak bahagia. Semakin banyak dayang istana yang berhasil tidur dengan raja dan mendapatkan gelar sebagai selir, ratu semakin nelangsa dan kesepian. Bahkan, seorang selir dari kalangan menteri paling berkuasa masuk ke istana dan digadang-gadang akan merebut posisinya sebagai ibu negara. Ratu merasa percuma saja berdandan cantik dan berbalut pakaian indah jika raja tetap tidak peduli padanya. Ratu yang kesepian bahkan menangis di hadapan Gong Jin bahwa ia bisa menggunakan pakaian yang paling indah. Tapi, ia tidak tahu harus pergi kemana di istana yang luas dan indah yang mengurungnya. Ia bahkan selalu menjadi bahan olok-olok para istri menteri sebagai perempuan yang tidak sempurna dan sisa karena meski menjadi ratu, sesungguhnya ia bukan kekasih hati raja. Mendengar hal itu, Gong Jin merasa kasihan pada ratu dan berjanji akan membuatkannya gaun paling indah sehingga perhatian raja bisa beralih kepada ratu, istrinya yang utama. Gong Jin berhasil membuatkan ratu satu gaun yang indah dan berkelas. Ratu menggunakan gaun itu untuk memimpin pertemuan dengan para istri menteri yang suka menggunjingnya. Saat ratu memasuki ruang pertemuan, seluruh hadirin terpesona oleh gaun ratu yang sangat indah, modern dan berkelas. Saat itu, Dol Sok hadir dalam pertemuan dan mendapat pujian dari para istri menteri. Meski sesungguhnya, mereka tidak tahu bahwa bukan Dol Sok sang penjahit kerajaan yang membuat gaun indah untuk ratu. Dol Sok tidak bisa menutupi kekagumannya pada gaun buatan Gong Jin dan mulai berfikir bahwa posisinya sebagai penjahit kerajaan dan penjahit nomor satu di Joseon terancam oleh keberadaan Gong Jin di sisi ratu. Sebenarnya, Dol Sok juga bingung kok Gong Jin, si penjahit berandal itu bisa bikin gaun sekeren itu. Gaun ratu yang indah dalam pertemuan dengan para istri menteri menciptakan kehebohan tersendiri. Kehebohan ini sampai juga keluar istana di mana para perempuan menjadikan fashion terbaru ala ratu sebagai tren dan mereka berusaha meminta Dol Sok menjahitkan pakaian indah sebagaimana yang digunakan ratu. Dol Sok kewalahan karena bukan dia yang menciptakan tren fashion yang sedang berkembang itu. Masalah fashion yang out of the box ini memicu kemarahan para menteri juga karena menganggap ratu membawa pengaruh buruk pada fashion dinasti Joseon yang memiliki nilai tersendiri. Kemudian Dol Sok mengadukan perihal ini kepada raja dan raja tidak suka jika para menteri menjadikan ratu sebagai sumber skandal. Dulu ketika masih remaja raja dan ratu saling mencintai. Tapi satu tragedi membuat raja justru membenci ratunya sendiri. Lalu raja bilang memangnya kenapa kalau para perempuan memakai baju indah yang mereka suka raja heran kok menteri rese amat sama selera perpakaian perempuan tapi setelah dipikir-pikir ada baiknya mengembalikan masyarakat pada aturan berpakaian tradisional yang sopan dan bermertabat. Raja menitahkan Dol Sok melakukan apapun untuk menyelamatkan wajahnya sebagai kepala rumah tangga keluarga kerajaan. Dol Sok melakukan inspeksi ke seluruh penjuri istana dan membakar semua pakaian karya gongjin. Segunung baju-baju indah dilalap api gongjin heran dan mempertanyakan mengapa seseorang dilarang menggunakan baju indah dan nyaman? Karena peristiwa ini hubungan antara gongjin dan Dol Sok jadi hancur. Gongjin kembali ke rumah tempat ia mendesain pakaian untuk para giseng. Ratu sangat sedih namun karena ia lemah maka ia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membela gongjin. Malahan, peristiwa ini semakin membuat Raja menjauh dari Ratu dan sibuk bersenang-senang dengan selir Soyi. Tidak lama kemudian sebuah jamuan akan dilakukan untuk menyambut utusan Kaisar Cina. Pada masa itu Joseon ada di bawah kekuasaan Cina dan para pejabat istana merekomendasikan seorang selir anak hakim tentara untuk menemani Raja. Merasa kasihan pada Ratu yang dianggap tidak ada gongjin menjanjikan Ratu gaun terindah yang akan membuat setiap mata terpesona dan menjadikan Ratu wanita tercantik. Gongjin ingin agar Ratu berhenti mengalah dan mulai membangun posisinya sebagai ibu negara terutama di hadapan utusan negara lain. Sementara itu selir Soyi yang tahu dirinya ada di atas angin meminta dibuatkan gaun terindah oleh Dollsok untuk merebut korsi permaisuri. Karena mengetahui posisi Ratu yang lemah bahkan di hadapan rajanya sendiri Dollsok sangat berambisi menendang Ratu dari tahtanya. Untuk tujuan itu Gongjin mengukur sendiri ukuran pakaian Ratu sembari menahan diri dari keinginan memeluk perempuan malang yang dicintainya. Ia hanya ingin Ratu kembali tersenyum. Dalam proses pencarian ide untuk membuat selir Soyi Dollsok menyempatkan diri datang ke rumah Gongjin. Alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa Gongjin membuat skitsa untuk seluruh gaun yang dibuatnya. Sehingga dari gambar-gambar itu ia bisa dipadu-padankan sebuah gaun yang cantik sesuai kepribadian calon pemakainya. Desainer yang cerdas dengan imajinasi yang indah. Gongjin marah atas kelakuan Dollsok yang tidak sopan dan memilih pergi ke tempat yang tidak seorang pun bisa menemukannya untuk fokus membuat gaun Ratu. Sementara itu Dollsok mencuri semua skitsa Gongjin agar ia bisa membuat gaun terbaik untuk selir Soyi. Dollsok gila. Ia sudah dimabuk impiannya akan kekuasaan sebagai satu-satunya desainer terhebat Joseon. Pada hari jamuan tiba selir Soyi dengan percaya diri masuk ke pelataran istana dan berharap menjadi pusat perhatian dengan gaun indahnya. Walaupun kenyataannya dandanannya lebih mirip Gisaing. Tapi belum sampai ia pada Raja seseorang mengumumkan bahwa Ratu akan memasuki pelataran. Benar saja. Ketika Ratu berjalan gemulai menuju Raja semua mata tertuju padanya dan terpesona. Dengan gaun berwarna putih bersulam benang emas dan mutiara-mutiara putih menempel jelas membuat gaun itu sangat indah dan Ratu tampil bak seorang Dewi turun dari langit. Utusan dari Cina pun berdiri memberikan penghormatan dan tentu saja terpesona. Bahkan Raja yang selama ini mengabekannya menyambutnya dengan begitu kagum atas kecantikan serta keberanian Ratu. Sampai titik ini Ratu memenangkan posisinya dan Gong Jin merasa sangat bahagia sebab pakaian rancangannya membuat Ratu bisa mempertahankan tahtanya sebagai ibu negara. Kemenangan Ratu dan Gong Jin dalam jamuan itu membuat Selir Soe murka dan ia menghasut Raja untuk menyelidiki skandal antara Ratu dan Gong Jin. Selir Soe bahkan memanas-manasi Raja bahwa Ratu sering terlihat berduaan dengan Gong Jin sehingga jika dibiarkan maka akan mencoreng nama baik kerajaan. Selir Soe yang punya sejumlah mata-mata dari kalangan dayang bahkan mengatakan kepada Raja bahwa Ratu mengizinkan Gong Jin mengukur sendiri ukuran pakaiannya tanpa bantuan para pelayan istana. Dan itu sangat mempermalukan Raja sebagai suami Ratu dan satu-satunya lelaki yang boleh menyentuh Ratu. Karena marah dan cemburu hebat Raja meminta Dolsog menjebak Gong Jin dengan membuatkan pakaian kebesaran Raja yang sangat mirip dengan buatan Gong Jin dengan maksud untuk menuduh penjahit muda itu diam-diam berniat membunuh Raja. Dolsog merasa bersemangat dengan titah tersebut karena jika Gong Jin berhasil diusir dari istana maka posisi sebagai penjahit terbaik Joseon akan kembali dimilikinya. Setelah jubah naga Raja selesai Gong Jin ditangkap dan dibawa ke istana diadili di depan Raja dan Ratu. Gong Jin dituduh bersekongkol dengan sejumlah menteri untuk membunuhnya dengan menyisipkan jarum beracun dibalik pakaiannya dan pembunuhan berencana terhadap Raja merupakan makar tertinggi. Gong Jin membantah bahwa ia berencana membunuh Raja untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah maka Raja memberinya kesempatan untuk membuktikan bahwa benar lelaki itu tidak berniat membunuhnya. Lalu Gong Jin bilang bahwa seluruh pakaian rancangannya memiliki label dan Dol Sok memeriksa bahwa tidak ada jubah Raja yang dipajang dan memiliki jarum beracun itu memiliki label. Maka Raja memerintahkan Ratu mengecek gaun-gaunnya dan betapa terkejutnya Ratu menemukan bahwa seluruh pakaian buatan Gong Jin yang selama ini ia kenakan memiliki label. Raja kemudian membentak Ratu bahwa perbuatan Gong Jin membuatkan Ratu gaun indah secara diam-diam merupakan perbuatan berbahaya bagi kerajaan sehingga Gong Jin harus dihukum mati. Maka matilah Gong Jin. Kematian Gong Jin membuat Ratu patah hati karena kehilangan satu-satunya orang yang memahaminya yang bisa berdiskusi secara terbuka dengannya tentang banyak hal seperti layaknya seorang teman. Sementara Dol Sok kini tidak memiliki pesaing dan ia mendapatkan impiannya di mana statusnya dinaikkan menjadi pejabat kerajaan. Tetapi kemudian ia merasa merana dan bersalah. Ketika membakar semua benda yang berhubungan dengan Gong Jin ia menemukan pakaian yang pernah mereka berdua ceritakan akan ia pakai apabila ia telah meraih gelar dari kerajaan. Ia tidak tahu bahwa pesaingnya yang urakan dan tidak punya ambisi itu diam-diam membuatkan pakaian indah untuknya apabila statusnya naik menjadi pejabat kerajaan. Ia telah membunuh seorang dengan hati yang baik dan keterampilan yang indah. Ya, kisah ini adalah drama The Royal Tyler dari Korea Selatan. Dari drama Korea ini, saya belajar mengenai penghormatan atas kelebihan dan kemampuan orang lain. Tidak seorang pun boleh mematikan kehidupan dan kesempatan orang lain hanya kesuksesan yang dicapai dengan menjatuhkan orang lain adalah palsu dan menipu. Bukankah dunia akan semakin indah jika manusia saling memberi apresiasi satu sama lain dan mendorong satu dengan yang lainnya untuk sama-sama sukses dan mencapai kebahagiaan. Itu tadi cerita saya hari ini. Silahkan teman-teman memberikan pendapatnya di kolom komentar yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adilisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Terima selamat menikmati.